hai oke bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan dimanapun anda berada kembali lagi berjumpa besma ya semoga kita selalu dalam keinginan baik dan kebaikan seluruh kita kita selama amin ya Allah oke teman-teman di kesempatan kali ini Alhamdulillah maafi Insya Allah akan kembali berbagi terkait dengan proses pendaptaran P3K dimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa Insya Allah tahun depan ya kita tinggal menghitung hari karena sudah masuk tanggal 6 ya akan dilangsungkan seleksi CPNS dan juga P3K 2021 dan dalam kesempatan kali ini maafi akan membagikan keberkawan-kawan Bagaimana caranya kita melakukan pendaptaran seleksi P3K 2021 untuk lebih lanjutnya kita langsung aja ketik HP gitu ya akhirnya di video sebelumnya sudah maki bagikan bahwa secara resmi pemerintah telah mengumumkan akan merekrut satu juta formasi guru P3K gitu ya jadi ini kabar gembira untuk kawan-kawan terutama yang sudah lama mengabdi di sekolah dan memiliki masa usia masa kerja lama dan juga usia di atas 35 tahun karena sebagai banyak ketahui undang-undang membatasi kita yang usianya di atas 50 35 tahun tidak mengikuti mengikuti seleksi CPNS gitu ya karenanya pemerintah mengeluarkan kebijakan baru melalui undang-undang ASN nomor berapa itu ya tahun 2019 kalau salah maka SND3 bagi dua yaitu P3K P3K sama PNS nah gimana keduanya memiliki hak dan wajiban yang sama yang membedakan itu kalau P3K itu agak ada pensiunnya kalau ini ada pensiun ada uang pensiun ini nggak ada ya no jadi intinya P3K sama PNS itu beda sedikit ya hanya pensiun saja kawan-kawan jadi kalau PNS itu ada uang pensiun kalau P3K enggak ada jadi bisa dikatakan bahwa P3K itu 99 persen rasa PNS dan sebagainya kita ketahui di beberapa hari yang lalu sudah makin bagikan gaji untuk P3K itu kalau nggak salah itu sampai 4 juta seperti yang yang dikomahkan oleh Kementerian Keuangan ya Bu Sri Mulyani itu dia kawan-kawan ya pokoknya Insya Allah di tiga kita menunggu beberapa hal lagi gitu ya lantas bagaimana cara kita melakukan pendaftaran nih sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 2019 tentang petunjuk Davis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bahwa nanti kawan-kawan akan melakukan pendaftaran seronline melalui SSC ASN BKN.id jadi pendaftarannya sama dengan PNS kawan-kawan melakukan pendaftaran PNS jadi kawan-kawan meluncur ke sini nanti Insya Allah kalau sudah dibuka secara resmi Makyat akan buatkan tutorial cara pendaftarannya pokoknya kawan-kawan terus pantau saja di channel kesayangan kita ini gitu kan ya dan Insya Allah untuk soalnya juga Makyat akan selalu update di sini ya di beberapa waktu yang lalu ya beberapa jam yang lalu Makyat telah bagikan kisih-kisih P3K nya silahkan kawan-kawan jadi pelajari kisih-kisih P3K nya juga karena jangan sampai kita belajar melenceng dari kisih-kisih yang menyebabkan kita nanti bling saat mengerjakan soal yang diberikan gitu jadi saat kita memperbanyak latihan berbanyak baca tentunya harus sesuai dengan kisih-kisih itu yang menjadikan kita harus bisa mengerjakan dan menyelesaikan soal-soal P3K nanti dengan sempurna dan mudah-mudahan kawan-kawan beri kesempatan untuk lolos jadi SN P3K tahun ini amin gitu ya Oke nanti meluncur ke sini ada pun hal yang perlu setelah kita lanjut meluncur ke sini nanti kita login lakukan pendaftaran biasanya memasukkan nomor identitas KTP ya Nik dan atau nomor kakak yang nomor kakak kalau salah itu masukkan kemudian passwordnya nanti kita akan bisa menentukan formasinya namun ada yang sedikit berbeda barangkali ini prediksi cuma akhir saja gitu ya kalau tahun lalu itu tahun 2019 untuk formasi P3K nya kita ditempatkan di sekolah masing-masing namun untuk tahun ini untuk proses penempatannya itu apakah nanti seperti penempat pemilihan formasi CPNS jadi misalkan gini kita sekarang bekerja di sekolah A nah karena formasi pendaftaran ini dibuka untuk umum yaitu P3K ini sebagai mengetah kita ketahui akan dibuka untuk mereka guru yang untuk mereka yang sudah terdaftar didapodik kan eh baik sekolah negeri maupun swasta hmm berkuali maupun swasta boleh juga yang bagaimana untuk nasib kawan-kawan yang tidak terdaftar didapodik Nah untuk kawan-kawan yang tidak didaftar didapodik boleh juga mengikuti ini dengan syarat memiliki serdik jadi untuk biasa begitu apa serikat pendidik jadi untuk formasi keguruan setelah saya satu itu biasanya dilanjutkan dengan sekolah satu tahun itu untuk pendidikan profesi pelajabatan kalau kasaraya karena sebelum jabatan nah satu tahun ini lamanya baru nanti kita mendapatkan sepiket pendidik kalau kita sudah mendapatkan sepiket pendidik dan belum mengajar maka kita dibolehkan mengikuti mengikuti seleksi P3K ini jadi P3K ini kabar-kawan agak kabar gembira untuk kita yang sudah terdaftar didapodik biasanya siapa saja yang terdaftar didapodik yaitu kawan-kawannya yang sudah lama mengabdi tentunya baginya soal negeri dan swasta Nah karena ini dibuka untuk umum yaitu mereka yang terdaftar didapodik dan mereka yang sudah memiliki serdik walaupun belum mengajar nih kalau terlalu kan itu khusus untuk kategori 2 nih kalau tahun lalu kalau sekarang itu termasuk kategori 2 juga bisa masuk karena sudah pasti dong kategori itu masuk dapodik gitu nah karena dibuka secara umum ini maka otomatis nanti kemungkinan besar yang kamu tahun kemarin itu kita memilih tempat sesuai tempat kita mengajar kalau sekarang kita harus menentukan lokasi dimana kemungkinan seperti itu misalkan mengakhir misalkan ya mengajar di sekolah nah bisa nanti dia mengikuti tesnya itu langsung penempat dengan tempat penempatannya Apakah mau di sekolah tetap bersaing dengan yang lain karena nanti yang ikut P3K ini bisa berdasar dari sekolah negeri yaitu sekolah tempat maki tinggal misalkan di sekolah negeri ada juga nanti kawan-kawan yang sekolah swasta kan bisa juga ikut daftar ke sekolah ini begitu juga yang mereka sudah memiliki serdik belum mengajar bisa juga daftar ke sini nah gitu oleh karena itu diharapkan nanti pokoknya kawan-kawan sebelum menentukan formasinya dimana angka baiknya kawan-kawan berhati-hati dulu dan terus baca dulu perkembangan terkininya jangan sampai kita harus bersaing dengan mereka-mereka yang persegi duit tentunya ya pokoknya ya semoga saja keberuntungan berpihak kepada kita itu makanya disamping kita memaksimalkan usaha kita juga harus memaksimalkan doang gitu kan banyak mudah-mudahan Allah subhanallah membantu kita untuk losspen esn peti kata minyamin jadi tuh kawan-kawan jadi harus hati-hati nanti ya sementara untuk soalnya sendiri sebagaimana sudah maaf dikatakan nanti P3K itu terdiri dari tiga tes ya ada administrasi kemudian kompetensi kompetensi dan wawancara administrasi ya sesuai tadi administrasinya di ijazahnya kemudian program seringnya apa kompetensi kompetensi ini bagi tiga ada nanti di sini ya ada mana ini ketika ini dia kompetensi manajerian nanti ya kompetensi teknis dan kompetensi keterlular itu untuk tahun 2019 kemarin sementara untuk tahun ini ya rencananya anda akan di soalnya itu akan atau materinya nanti ini akan dibuatkan materi secara daring dari kemendikbud nah ini sebagai banyak ketahui bahwa kami ikut telah memberi terus membagikan adarannya terkait dengan rencana seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2021 yaitu dimana ini akan mendata-data sesuai dengan data pokok pendidikan dapat itu ya bahwa kemendikbud saat ini sudah membutuhkan negara dan guru sampai 21 juta guru nah pembukaan sesuai untuk menjadi peguru P3K dan upaya penyediaan kesempatan yang adil untuk guru-guru koner yang kuten agar mendapatkan penghasilan yang layak jadi intinya P3K ini dibuka oleh pemerintah tentunya untuk memberikan keadilan kesempatan yang adil ya untuk kawan-kawan yang sudah lama mengabdi di sekolah dan memiliki kompetensi misalkan contoh kawan-kawan sudah usianya di atas 35 tahun nah karena walaupun kita sudah bersekia itu kan terbatas dengan undang-undang yang kita bisa mengikuti PNS seleksi CPNS karenanya pemerintah betul-betul peduli maka dibukalah ketiga seksi P3K ini yang di calon caranya akan dibuka pada tahun 2021 ini ya kalau nggak beri Maret gitu kan ya ini dia untuk pemerintah kesempatannya ya untuk guru koner yang sudah terdapat di swasta maupun negeri lulusan produk pendidikan profsi guru yang saat ini tidak mengajar begitu yaitu dia ah kami ikut akan menyediakan materi pemejaran secara daring nih untuk membantu pendaftaran sekalian sebelum ujian makanya nanti usahakan saat kemeriksa membuka pemerintah secara daring kawan-kawan harus mengikutinya jangan sampai kita pada saat tes tidak ada gambaran sama sekali bedakan kalau kita belajar terlebih dahulu materinya kita pelajari kemudian dibaca saat kita menemukan soal-soalnya tidak aneh lagi tidak asing lagi dimana kita karenanya nanti usahakan saat kemudian membuka ini ikuti pokoknya tinggalkan segala aktivitas yang kurang bermanfaat yang anfaedah gitu ya untuk kita mengikuti daring ini sehingga nanti memudahkan kita dalam mengerjakan soal-soal yang berikan kan pun kita ketahui bahwa seleksi P3K ini akan diberikan kesempatan kepada kita selama tiga kali jadi tiga kali kesempatan kalau kita gagal di satu kali kesempatan maka kita bisa mencobanya untuk yang kedua kalinya di tahun yang sama gitu kawan-kawan pokoknya jangan khawatir tugas kita sekarang tidak ada memaksimkan usaha memaksimkan doa biar nanti Allah berikan yang terbaik untuk kita semua semangat pokoknya kawan-kawan Oke yang luar biasa dikasih ini on intinya pada proses pendaftaran nanti akan dibuka melalui website SSC ASN bha gitu bkn.id ya bkn.go.id pokoknya nanti insyaallah kalau sudah dibuka maka akan buatkan tutorialnya bagaimana kita melakukan pendaftarannya kemudian untuk syarat mengikutinya tadi sudah dikatakan yang mereka sudah terdaftar dapodik dan mereka yang bagi negara-negara swasta maupun negeri iya dan mereka yang tidak mengajar pun boleh ikutan dengan catatan harus memindiki setifat pendidik kalau kita kembali sedang juga berani mudah-mudahan insyaallah akan selamat ya update informasi terbarunya terlalu tinggal p3k selamat belajar jangan lupa berdoa semoga berdoa anda dan alhamdulillah berkaitan yang terbaik untuk kita thank you for the percentage of the watching see you like video salamu'um wb